Kisah gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur menelan ratusan korban jiwa dimana 162 orang diantaranya meninggal dunia. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dan apa saja yang dibutuhkan saat ini oleh para korban gempa Kabupaten Cianjur, kita sudah bersama dengan Agung, salah satu korban gempa Cianjur. Agung. Ya, Agung. Apakah Anda mendengar suara saya, Agung? Ya, saya dengar, Kak. Ya, Agung, saat ini posisi Anda ada di kampung Jamaras, Cugenang. Bisa Anda ceritakan atau gambarkan bagaimana tentunya kondisi atau situasi saat ini, Agung? Ya, sekarang kita berada di tenda daurat, sebagian di tenda yang dibangun secara oskarela dengan masyarakat ini. Kita memang untuk di bangunan hampir 80% berusaha parah, sebagian retak, retak ringan dan juga berat. Untuk di kampung Jamaras atau setelah warna ini sendiri, terdata sekitar lima orang yang meninggal dunia untuk semuanya anak-anak yang tertipa bangunan depan. Ya, Agung, kalau dilihat tadi ya hampir 80% bangunan HR bisa dikatakan hancur akibat gempa ini. Ini kalau dilihat bagaimana tentunya, apakah semua warga saat ini sudah dievakuasi ke tempat ataupun tenda yang saat ini Anda berada atau seperti apa, Agung? Ya, semua warga di Ung Citran, di tenda-tenda daurat, semua tidak berani untuk masuk ke dalam bangunan karena untuk kondisi gempa susulan saja, kemarin ada sekitar 120 kali gempa susulan yang terjadi, baik itu skala pedang ataupun besar. Dan Agung semuanya tidak berani untuk masuk ke dalam bangunan karena kondisi rumah yang bukan ada yang amruk sampai retak-retak berat. Agung, gempa susulan masih terasakah saat ini di sana, Agung? Masih, Kak. Masih. Sejauh ini yang Anda rasakan berapa kali gempa susulan, Agung? Pak! Sekarang mungkin hari ini tidak terlalu sebanyak kemarin, kemarin hampir 120 kali gempa susulan bahkan hingga ketiga itu masih ada getaran-getaran. Sekarang mungkin baru sampai lima kali gempa susulan. Baik. Agung, tentunya kami di sini ingin melihat bagaimana situasi di sana dan kami sudah mencoba menggunakan jalur zoom dan nampaknya kita terkendala sinyal. Apakah memang sinyal di sana, baik itu infrastruktur telekomunikasi maupun listrik, di sana juga mengalami kendala, Agung? Ya, karena banyak listrik juga kabar-kabar yang tumbang. Kita juga berada di wilayah yang berada di titik gempa, pusat gempa, sehingga untuk akses jaringan maupun listrik itu sangat-sangat terkendala. Apalagi untuk akses jalan, kurang lebih ada sekitar tiga titik yang terkena longsor. Dan itu hampir semua warga dan juga banyak rumah yang tertimpa. Dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Oke. Lalu kalau tadi Anda katakan jalur-jalur ini terkena longsor, lalu bagaimana dengan proses evakuasi dan juga distribusi bantuan-bantuan, Agung? Apakah sudah menerima bantuan sejauh ini? Untuk sekarang mungkin sudah bisa, karena tadi juga ada kunjungan dari Bapak Presiden, Bupati, dan juga Gubernur Jawa Barat. Mungkin mereka juga menggunakan jalur-jalur alternatif yang dirasa juga cukup rawan, jalan kecil sehingga untuk proses evakuasi sangat-sangat terhambat. Baik. Terakhir, Agung. Bantuan apa yang dibutuhkan saat ini? Untuk lebih intens mungkin obat-obatan. Kedua adalah tenda, karena di sini juga banyak balita dan juga ibu-ibu hamil. Yang kalau misalkan di tempat-tempat terbuka dengan tenda-tenda daurat seadanya seperti ini, ini cukup rawan untuk kesehatan dan juga obat-obatan kita juga belum semuanya dapat. Baik, Agung. Terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore.